Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengungkapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang terjaring operasi tangkap tangan diduga terkait kasus tindak pedana swap. Firly mengatakan dugaan swap itu menyeret sejumlah pihak. Firly dalam pesan tertulisnya kepada wartawan Jumat 12 Agustus 2022 pagi menyampaikan bahwa MAW alias Mukti Agung Wibowo dan beberapa orang lainnya diduga telah melakukan tindak pedana korupsi berupa swap. Firly mengatakan OTT tersebut dilakukan pada Kamis 11 Agustus 2022 sore. Tidak hanya Mukti, KPK juga ikut menjaring sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Pemalang. Berdasarkan informasi yang didapat, setidaknya ada 23 orang termasuk sang bupati yang ditangkap oleh KPK. Saat ini tim dari Deputi Penindakan KPK masih terus bekerja. Sebelumnya, informasi Mukti terjaring KPK juga dibenarkan PLT Jurubicara KPK Ali Fikri. Jubir berlatar belakang jaksa itu menyebut OTT dilakukan pada Kamis sore hingga malam. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan seorang bupati. Belakangan, Ali membenarkan bahwa bupati di Jawa Tengah itu adalah Mukti Agung Wibowo. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas KPK sudah tiba di kantor bupati Pemalang sejak Kamis siang. Mereka kemudian menyegel sejumlah ruangan di area kantor bupati tersebut. Salah satunya adalah ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemalang, Yanwar Nitbani, dan juga ruang bidding atau lelang. Pada ruangan tersebut tertuliskan dalam pengawasan KPK. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!